Ayo, ayo, berubah menjadi Cangkirte. Bukan, Cangkirte. Bukan, Cangkirte. Bukan. Oh, Starlight. Aku tidak bisa menggunakan trik dalam acaraku. Kenapa ini tidak berhasil? Bisa jadi karena kau hanya berteriak Cangkirte. Tidak membayangkannya dalam pikiranmu. Oh, ya. Bisa jadi itu. Seperti apa Cangkirte-mu? Bentuknya bagaimana? Warnanya apa? Wow, Starlight. Aku berhasil. Aku berhasil, aku berhasil, aku berhasil. Cangkirte. Cangkirte. Cangkirte, Cangkirte, Cangkirte. Cangkirte. Cangkirte, Cangkirte. Cangkirte. Apa yang kau butuhkan? Cangkirte. Ups. Kurasa aku membayangkan pudel Cangkirte. Triksy, kau sudah menghancurkan kue tehku. Aku terlalu bersemangat. Ini pertama kalinya aku melakukan mantra transfigurasi. Sihir sungguhan. Ayo, bersiaplah untuk terkesan. Yeay, Triksy. Kau hebat sekali dalam ilmu sihir dan memiliki rambut yang bagus. Kerja bagus, Triks. Tapi aku memanggang ini untuk toilet dan teman-temannya untuk acara rat-rat. Pinkie Pay memberiku resepnya dan semuanya. Oh, kau perlu makanan ringan untuk diberikan pada Twilight? Aku bisa membantumu. Masalah terpecahkan. Sama sekali tidak. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Poni kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan. Piaan. Keikhlasan. Sudir dan tabah. Berbuat baik. Purnya sahaja. Majis membuat sempurna. Pini poni kecilku. Kalian adalah sahabatku. Aku senang sekali atas retret persahabatan ini. Aku tidak ingat terakhir kali kita berkumpul tanpa harus menyelamatkan ekwisteria. Ya, kita luar biasa. Tapi secara teknis kita bukan kuda poni terakhir yang menyelamatkan ekwisteria. Aku bicara dalam arti yang lebih luas. Apa kalian yakin tidak mau ikut dengan kami? Ya, aku punya tiga komik baru untuk dibaca. Dan aku janji pada triksi bahwa kami akan berlatih ilmu sihir. Mungkin lebih baik jika istana kosong. Jika ku tahu maksudku. Oh, tenang saja. Kalau ada yang rusak, Starlight akan kembali ke masa lalu dan memperbaikinya. Bercanda. Kami akan merawat istana dengan baik selama kau pergi. Bersenang-senanglah dengan retret persahabatanmu. Demi ekwisteria, sebenarnya apa itu retret persahabatan? Mereka akan bergaul, berbagi tawa, melihat kebiasaan mereka. Tampaknya mereka akan bernyanyi. Kita akan bersenang-senang lebih banyak dari mereka. Faleck, tunggu. Starlight punya sesuatu untukmu. Hah? Ini aku membawakanmu camilan. Oh, pengertian sekali. Terima kasih. Kami tidak akan kelaparan di kereta nanti. Seharusnya itu kue teh, tapi ceritanya panjang. Selamat bersenang-senang. Kau juga ya. Baiklah, Triksy. Mantra apa lagi yang ingin kau latih selanjutnya? Ya. Setiap penyihir yang terkenal selalu bisa aksi menghilang. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan itu. Hmm. Kau tidak bisa menghilang begitu saja. Ya, itu mantra teleportasi. Dan itu cukup sulit. Mungkin kita bisa mulai dengan sesuatu lebih kecil? Hmm, tidak, tidak, tidak. Triksy yang hebat dan kuat ini akan menjadi hebat atau tidak sama sekali. Katakan saja padaku bagaimana kau melakukannya. Ya, aku selalu menemukan sihir terikat pada emosiku. Apapun yang kurasakan akan mempengaruhi apapun yang kulakukan. Semakin kuat yang kurasakan, semakin kuat pula sihirnya. Benar. Seperti saat kau sangat marah karena tanda bakat mengambil teman-temanmu, sihirmu cukup kuat untuk memperbudak seluruh desa. Ya, terima kasih sudah membahas itu. Kau lihat, aku sudah belajar. Kalau ada kuda poni lain yang mau mengajariku bagaimana melakukan mantra menghilang, maka... Mantra teleportasi. Itu terserah. Dan aku memujimu dan aku. Kita bisa melakukan ini karena kita luar biasa. Sihir adalah persahabatan. Aku rasa kita bisa mencobanya. Sekarang, kita hanya perlu menemukan sesuatu untuk berlatih teleportasi. Spike, bagaimana menurutmu? Mari kita pilih sesuatu. Entahlah, benda mati. Maksudku itu akan jadi kurang mengesankan, tapi tidak apa-apa. Ajari aku Twilight kecil. Selamat datang di Manhattan Escapes. Oh, aku akan mulai dengan facial, lalu membersihkan kuku-kuku. Ini bukan retret seperti itu. Bukankah ini disebut Manhattan Escapes? Karena ini adalah spam mewah di mana kau bisa kabur dari semua masalahmu? Tidak. Karena kita terkunci dalam ruangan dan kita harus memecahkan teka-teki untuk bisa kabur. Petunjuk akan mengarahkanmu pada kunci untuk keluar. Membangun tim! Ayolah, teman-teman. Ini bisa jadi menyenangkan. Bisa jadi. Beberapa poni paling cerdas di Equestria yang membuat ini. Aku senang bisa bersama dengan kalian semua. Aku juga. Aku tidak pandai memecahkan teka-teki. Tapi aku super hebat dalam memberikan semangat saja yang lain lakukan. Ayo! Uh, uh, wuh, wuh! Ya, ya, wuh, hu. Tapi aku penasaran. Berapa lama tepatnya kita akan terkunci di sini? Sekelompok Griffin mencatat rekor tercepat. Mereka hanya butuh waktu satu jam. Hah, kelompok Griffin tidak terlalu akur. Dan kita ini kan kuda poni teladan dengan persahabatan yang luar biasa. Jadi, siapkan pena bulu kalian, teman-teman. Kalian akan memerlukannya untuk mencatat rekor baru. Jika kau menguasai mantra ini sebelum mereka kembali, kau akan memecahkan rekor. Tantangan diterima. Oke, yang harus kau lakukan adalah berkonsentrasi pada objek yang ingin kau pindahkan. Ya, aku akan pergi. Cukup jauh dari sini. Berkonsentrasi pada teleportasi mengerti. Lakukan mantra-nya. Tidak, Trix. Tunggu, jangan langsung. Tadaa! Tidak, 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 Kau membuat peta persahabatan toilet menghilang. Teleportasi. Kau serius? Ya, posisinya di belakang apel. Itu mungkin saja terjadi. Di sisi positifnya, sihirku semakin kuat. Aku membuat seluruh meja lenyap. Itu cukup mengesankan. Trixie, kita harus mengembalikan peta itu. Kita pasti akan menemukannya. Twilight tidak akan pernah mempercayaku untuk sendirian di istana ini lagi. Apa yang kau pikirkan? Teleportasi. Seperti yang kau suruh. Tidak, kau seharusnya berkonsentrasi pada objeknya. Bukan hanya teleportasi. Ya ampun, seharusnya kau beritahu aku semua langkah-langkahnya sebelum aku membacakan mantra-nya. Sudah aku coba. Aku butuh istirahat sebentar. Hei, kau tidak apa-apa? Tentu saja. Setelah aku membaca mantra untuk mengurung kemarahanku di botol ini. Tunggu, apa? Apa kau lihat badai awan di sana? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Semua energi sihir kemarahan itu harus pergi ke suatu tempat dan jika aku tidak menggunakan dalam pertarungan sihir atau membuat teman-temanku untuk mematuhi setiap perintahku. Hah, aku ingat itu. Intinya, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan sihirku. Jadi, aku berharap jika aku menahan kemarahanku, aku tidak akan melampiaskannya pada Triksy. Apakah kau yakin itu ide yang bagus? Pilihan apa yang kumiliki, aku harus mendapatkan peta itu kembali. Dan aku tidak ingin kehilangan Triksy. Jika dia tahu apa yang kupikirkan sekarang, dia mungkin tidak mau bicara lagi padaku. Oke. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Aku akan lihat apa bisa menemukan petanya. Triksy! Oh, kau di sana. Jujur saja, aku sempat mengira kau tidak akan kembali dan kau mungkin akan marah padaku untuk alasan yang aneh. Tapi kemudian aku juga ingat kau tidak pernah marah padaku. Benar, kan? Tidak, tidak marah saya. Sama sekali. Jadi, peta itu mungkin berada di tempat terakhir yang kau pikirkan. Di mana itu? Oh, pertanyaan yang bagus. Aku harap kau bertanya seperti itu tepat setelah aku membaca mantra-nya. Aku tidak ingat lagi. Jangan khawatir. Kita bisa jalan-jalan di sekitar kota. Mungkin mengembalikan ingatanmu. Baiklah, kedengarannya seru. Kau sudah ingat? Tidak, tapi aku pikir kita bisa berhenti untuk makan kacang kayu manis saat kita pergi. Kacang kayu manis? Itu ide yang bagus. Iya, aku ingin makan sesuatu yang manis karena aku tidak bisa makan kue dan teh pagi ini. Kau bisa mengatasinya, Starlight. Ayo tu, ayo aku bisa melakukannya. Kau memecatkan segitiga itu dengan sangat cepat. Apa ada kuda poni yang butuh permata ungu? Prem atau Boy, Sunberry? Bukankah kedua buah itu berwarna ungu? Ya, tapi yang satu ungu yang manis dan setunya lagi mencicikan. Masukkan saja permatanya. Kita sedang mencoba membuat rekor di sini. Yeay, kita pecahkan petunjuk lagi karena persahabatan kita tulus. Yeay, kita! Wuhu! Oh, halo, Phyllis. Ada yang bisa kubantu? Oh, apakah itu kacang kayu manis? Iya, aku mendapatkannya dari gerobak di luar. Enak sekali. Apa kau mau? Apa kau pernah melihat meja besar? Ada peta ajib di atasnya, kadang-kadang ada tanda bakat menyala. Eh, meja be... Tidak, tidak. Kenapa barang penting seperti itu di ekustria bisa ada di sini? Iya, aku mengucapkan mantra baru hebat yang mengirimkannya ke tempat terakhir yang aku pikirkan. Aku mungkin sempat berpikir tentang bagaimana aku ingin membeli bros baru yang lucu untuk menjadi milikku. Tidak ada meja besar di sini. Apa kau masih tertarik dengan bros itu? Tentu. Tidak. Kita tidak punya waktu untuk ini. Toilet dan yang lainnya akan segera kembali. Tapi aku tidak marah. Apa peberhentian berikutnya? Tidak, aku tidak melihatnya. Apa kau yakin? Sangat penting bagi kami untuk menemukannya. Dan mungkin ada di sini. Karena ada kuda poni yang ingin makan apel. Aku masih menginginkannya. Apel sangat cocok dengan kacang kayu manis. Kacang itu wanginya enak sekali. Nenek Smith, ayolah. Mejanya. Maaf. Ya, mataku tidak setajam dulu. Tapi aku akan tahu jika ada sebuah meja besar muncul, tiba-tiba begitu saja. Sial, aku yakin meja itu ada di ruang es krim karena istana hangat. Jadi, aku pikir aku ingin es krim. Oh, mungkin kita harus memeriksa kerajaan kristal karena istana trulek terbuat dari kristal. Jadi, pikiranku dipenuhi dengan kristal. Oke, lebih baik kita mulai bergerak jika kita ingin cepat sampai ke kerajaan kristal. Kau baik-baik saja, Starlight. Karena kau terlihat sedikit, apa namanya? Tidak, aku baik-baik saja. Apa tas adalmu baru saja bersinar? Tidak. Berikan. Tidak. Berikan padaku. Tidak. Berikan padaku. Jangan jaga kayu manis. Dari tadi aku ingin sekali makan ini. Aku juga sejak Friksy datang bersama mereka. Kenapa mereka menatapku seperti itu? Kau merusak kuhetekku. Apa? Kau harus memberikan pretzel bau itu pada Twilight. Apa pretzel itu milikmu? Aku tidak mengerti itu. Kau tak memperhatikan saat aku mengajarimu. Starlight, bisakah kau membantu aku? Aku mohon. Twilight, bisakah kau membantuku? Aku pernah melihat simbol-simbol itu. Di sini. Kau pasti bisa. Sedikit lagi. Aku dapat kuncinya. Ini dia. Aku sangat terkesan. Aku tidak. Aku tahu kita adalah yang terbaik. Oh, yang terburuk. Itu tampak kasar. Iya. Starlight. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Starlight. Aku senang toilet tidak ada di sini untuk melihat ini. Aku harap Starlight ada di sini untuk melihat betapa kuatnya persahabatan bisa terjadi saat kita saling percaya. Kalian sudah mengajariku banyak hal. Dulu persahabatan membuatku gugup. Tapi kalian membuatnya jadi mudah. Tak perlu bilang apa yang kupikir. Kalian tahu bahkan tanpa berkedik. Kalian kesayanganku. Kalian kesayanganku ini bukanlah perlombaan. Bagaikan kue kesayanganku. Bagaikan kue kesukaan. Bagaikan kue kesukaan. Sehangat pelukan beruang. Sampai selamanya. 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 Apakah kami berhasil? Nyaris sekali. Kau kalah dua detik dari rekor para Griffon itu. Mungkin seharusnya tidak perlu menyanyikan lagu itu. Ah, sial! Tidak! Kau hanya melakukan apapun yang ingin kau lakukan! Starlight! Dan kau tidak harus selalu mengungkit masa laluku yang kelam. Aku tidak tahu masa lalumu, Nenek Smith. Kau! Terkadang aku tidak bisa percaya padamu. Kau membuatku sangat marah. Aku bahkan nyaris tidak mengenalmu. Aku tidak mengerti kenapa kalian sangat marah padaku. Bukan mereka. Aku yang menyerah. Itu kau? Aku sangat marah padamu. Kau menghilangkan meja peta Twilight. Kau membuat lelucon seolah itu bukan masalah besar. Sepertinya kau bahkan tidak peduli kau bisa membuatku dalam masalah besar. Jika kita tidak menemukan mejanya, Twilight tidak akan mempercayaku lagi. Dan bagian terburuknya adalah kau bahkan tidak minta maaf. Aku... Aku minta maaf. Aku tidak tahu kau merasa seperti itu. Ya, aku marah! Tapi jujur saja. Aku tidak tahu caranya bagaimana kau tahu. Aku membacakan mantra. Aku menahan kemarahanku dalam botol tapi botolnya pecah. Mereka bertiga terinfeksi. Aku benar-benar minta maaf. Aku menggunakan sihir supaya aku tidak membalasmu. Harusnya aku tahu akan jadi senjata makan Tuhan. Oh, tidak apa-apa. Hari ini tidak terlalu ramai. Ya, aku akan membersihkan gigi palsuku sebelum kalian muncul. Oh, tidak. Gerobak kacangku. Yeh, gerobak kacangku. Hei, tunggu. Bukankah kau bekerja di spa? Aku terlambat untuk pekerjaanku yang lain. Apa? Pekerjaanku terlalu banyak. Aku tidak akan berbohong. Mendengarmu dan kuda-kuda poni itu mengatakan semua hal buruk tentangku, itu bukan hal yang mudah. Tapi aku perlu mendengarnya. Kenapa aku tidak memberitahu saja perasaanmu? Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai teman. Ayolah, butuh lebih dari itu untuk kehilangan diriku. Persahabatan kita lebih kuat dari beberapa kata-kata marah. Dan sedikit amarah magic. Dengar, aku lebih suka itu daripada kau jadi poni membosankan seharian. Starlight yang ku suka, dia bergairah, hidup, dan ya, terkadang marah. Itu bagian kesukaanku darimu. Itu dan fakta bahwa kau selalu memaafkanku setiap waktu. Aku akan memaafkanmu jika kau memaafkanku. Setuju. Aku ingat apa yang aku pikirkan tadi. Kau pasti bercanda. Tentu saja ada ceritanya. Aku sedang memikirkan betapa senangnya aku bertemu denganmu. Dan aku ingat pertemuan pertama kita. Yaitu di sini, di Spa Ponyville. Dan sekarang aku hanya perlu mengirimnya kembali. Tidak, 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 tidak. Sedikit ke kiri. Sekarang putar sedikit saja. Hai teman-teman, bagaimana semuanya? Tidak apa-apa. Apa? Anggap saja aku belajar pelajaran persahabatan saat kau pergi. Kau baru saja lulus dan sudah mengambil inisiatif baru. Aku bangga. Kami belajar tentang membangun tim dan juga memecahkan masalah. Dan kapan waktunya bernyanyi? Tentu saja kami bersenang-senang. Tapi aku benar-benar menantikan hari Spa. Dan Spa Ponyville masih buka. Siapa ikut? Ayo, siapa? Ketinggalan yang baru. Sampai bertemu di sana. Cepat. Kau punya mantra yang bisa membuat para poni di Spa lupa kalau meja peta ini ada di sana? Apa kau tidak belajar apapun tentang menggunakan sir untuk menyelesaikan masalahmu? Tidak. Kalau kita mempelajari pelajaran itu bagaimana kita bisa bersenang-senang? HEMOS Terima kasih tumpukan Kami ikutuhu Terima kasih telah menonton!